Selamat datang di Cari Spot berkulau update sore ASEAN Games 2022 hari ke-11 Rabu 4 Oktober 2023 update pukul 4 sore Indonesia tambah 6 medali Myanmar lahir emas perdana berikutnya berita selengkapnya Sebelum mulai jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Spot terima kasih Medali perak untuk Indonesia, tim Dragon Boat Putri Indonesia berhasil mempersembahkan medali perak bagi Indonesia di ajang ASEAN Games 2022 pada nomor Woman Dragon Boat 200 meter Dengan catatan waktu 54,930 getik mengalahkan tim Thailand di posisi ketiga dengan catatan waktu 55,710 getik Selamat untuk tim Dragon Boat Putri Indonesia Medali perak kedua untuk Indonesia hari ini diraih oleh tim Sepak Takro Indonesia berhasil mempersembahkan medali perak bagi Indonesia di ajang ASEAN Games 2022 di cabur Sepak Takro pada nomor Man Squadron Tim Sepak Takro Indonesia harus mengakui keunggulan dari tim Myanmar dengan skor 13-21 dan 22-24 Medali perak untuk Indonesia sekaligus medali perak ketiga untuk Indonesia hari ini diraih oleh tim Sepak Takro Putri Indonesia berhasil mempersembahkan medali perak di ajang ASEAN Games 2022 di nomor Woman Quadrant Tim Sepak Takro Putri harus mengakui keunggulan tim Vietnam dengan rubber set dengan skor 21-18, 18-21 dan 14-21 Ryan ini lebih baik dibandingkan Ryan, ajang ASEAN Games 2018 tahun lalu di mana tim Sepak Takro Putri Indonesia berhasil medali perunggu untuk Indonesia hari ini Tim Dragon Boat Putra Indonesia berhasil mempersembahkan medali perunggu bagi Indonesia di ajang ASEAN Games 2022 pada nomor Manage Dragon Boat 200 meter dengan catatan waktu 49,810 detik di bawah tim Thailand di posisi kedua dan tim Cina di posisi pertama Selamat untuk tim Dragon Boat Putra Indonesia Medali perunggu untuk Indonesia hari ini diraih oleh tim Soft Tennis Indonesia berhasil mempersembahkan medali perunggu bagi Indonesia pada ajang ASEAN Games 2022 dalam cabur Soft Tennis dalam nomor Manage Team Setelah hadus mengakui keunggulan tim Cina Taipei dengan skor akhir 0-2 Medali perunggu untuk Indonesia hari ini diraih oleh Dianada Koirunisa dan Rio Ega Agata Salsabila dari cabang olahraga Pana nomor Kompon Mix Team Di semifinal mereka kalah dari pasangan Korea Selatan pada perubutan perunggu Ega dan Dianida tampil baik dan mengadaskan Iran Selamat untuk Dianida Koirunisa dan Rio Ega Agata Salsabila Berikut adalah hasil pertandingan yang dilakoni wakil Indonesia pada hari ini Dari cabang olahraga atletik nomor 35 km Race Walk Mix Team Violin Intan Puspita dan Hendro belum berhasil menyumbangkan medali untuk Indonesia karena hanya finish di peringkat kelima Dari cabang olahraga Panaan Kompon Mix Team Rateh Zilisati Fadli dan Nidiva Pradana Harus tersingkir di babak parter final di tangan wakil Cina Taipei dengan skor 156-154 Dari cabang olahraga Cycling Road, Women Road Race, Ayustina Delia Priatna Belum berhasil menyumbangkan medali untuk Indonesia karena hanya mampu finish di peringkat 21 Dari cabang olahraga gulat, Men Greco Roman 77 kg Andika Suleiman Harus tersingkir di babak per delapan final karena kalah dari wakil Cina dengan skor 4-0 Dari nomor Men Greco Roman 60 kg Supermanto Harus tersingkir di babak per delapan final karena kalah dari wakil Korea dengan skor 11-3 Dari nomor Men Greco Roman 67 kg, Mohamad Aliansah Harus tersingkir di babak per delapan final karena kalah dari wakil Korea dengan skor 5-1 Dari tim Hoki Putra, tim Putra Indonesia berhasil meraih posisi ke-9 Setelah mampu mengalahkan tim Uzbekistan dengan skor 4-1 Dari cabang olahraga badminton, Women Single Putri Kusuma Wardani Harus tersingkir di babak 16 besar setelah kalah dari wakil India dengan skor 2-0 Dari nomor Woman Double, Febriana Dwi Buji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi Harus tersingkir di babak 16 besar di tangan pasangan dari Cina dengan skor 2-0 Dari nomor Mixed Double, Rino Frivaldi, Pita Haninjas Mentari Harus tersingkir di babak 16 besar di tangan pasangan dari Jepang dengan skor 2-0 Dari nomor Main Single, Anthony Sinisuka Ginting berhasil melaju wabak kuarter final Setelah mengalahkan tunggal putra asal Singapura dengan skor 2-0 Dari nomor Main Double, pasangan Leo Roli Karnado, Daniel Martin Harus tersingkir di babak 16 besar di tangan pasangan India dengan skor 2-1 Dari nomor Main Double, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto Berhasil lolos wabak kuarter final setelah mengalahkan wakil Thailand dengan skor 2-0 Berikutlah jadwal selanjutnya untuk wakil Indonesia pada hari ini Pada pukul 4 sore dari cabang olahraga badminton woman single Grigoria Mariska Tunjung Akan berlaga di babak 16 besar melawan wakil dari Malaysia Dari nomor Woman Double, Apriani Rahyu, Siti Fadia Silva, Ramadanti Nanti pukul 5 sore akan berlaga di babak 16 besar melawan wakil dari Jepang Pukul 16 lewat 30 menit WIB dari cabang olahraga diving woman 3 meter Spring Road Gladys Larissa Garina Haga akan berlaga untuk Gold Medal Match Pukul 6 sore dari cabang olahraga atletik men's Javelin Throw, ABD Havis, akan berlaga di Gold Medal Match Pukul 18 lewat 40 menit WIB dari cabang olahraga atletik men's 5000 meter, Roby Sianturi, akan berlaga di Gold Medal Match Pukul 7 malam dari Sport Clamping, men's Speed Relay, tim Indonesia akan berlaga di babak kuarter final hit 1 melawan tim Nas Hongkong Pukul 19 lewat 20 menit WIB, Sport Clamping, women's Speed, tim Indonesia akan berlaga di kuarter final hit 1 melawan tim Nas Korea Selatan Berikutlah update proline medali sementara, hari ke-11 Rabu 4 Oktober 2023 update pukul 4 sore Di peringkat pertama tim Nas Cina dengan 166 mas, 91 perak, 47 perunggu Di peringkat kedua Jepang dengan 34 mas, 50 perak, 52 perunggu Peringkat 3 Korea Selatan 33 mas, 44 perak, 66 perunggu Peringkat ke-4 India 16 mas, 27 perak, 31 perunggu Peringkat 5 Uzbekistan 14 mas, 15 perak, 22 perunggu Cina Taipei di peringkat ke-6 dengan 12 mas, 11 perak, 19 perunggu Wakil dari ASEAN Thailand 10 mas, 12 perak, 22 perunggu Peringkat 8 Korea Utara 8 mas, 10 perak, 7 perunggu Hongkong China di peringkat 9 dengan 7 mas, 15 perak, 25 perunggu Peringkat 10 Bahrain dengan 7 mas, 1 perak, 4 perunggu Berikutlah update proline medali sementara selengkapnya Tim Nas Indonesia masih di peringkat 12 dengan koleksi 6 mas, 6 perak, 15 perunggu Singapura di peringkat 14 dengan 3 mas, 6 perak, 4 perunggu Malaysia di peringkat 15 dengan 3 mas, 4 perak, 16 perunggu Vietnam di peringkat 17 dengan 2 mas, 3 perak, 14 perunggu Filipina ada di peringkat 21 dengan 1 mas, 1 perak, 9 perunggu Myanmar di peringkat 25 dengan koleksi 1 mas Brunei Darussalam di peringkat 32 dengan 1 perak Tim Nas Laos ada di peringkat 34 dengan koleksi 3 perunggu Itu terdapat hasil lengkap ASEAN Games 2022 hari ke-11 Rabu 4 Oktober 2023 Ayo terus dukung kontingen Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CariSport Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe